A'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran Belajar membaca Al-Quran metode ikhra' Materi kita hari ini adalah mengenal lin Lanjutan dari sebelumnya yaitu Belajar mad Sebelum teman-teman melanjutkan video ini Pastikan teman-teman sudah lancar latihan-latihan yang ada di video sebelumnya Baik, sekarang kita lanjutkan Apabila huruf berharokat fathah Bertemu ya sukun atau waw sukun Maka itu disebut dengan lin Huruf lin Apabila berharokat fathah Baris di atas seperti ini bertemu Ya sukun atau waw sukun Baik, langsung praktek saja Seperti biasa, saya akan bacakan bunyi hurufnya pelan-pelan Sambil menonton video, teman-teman bisa mengikuti Apa yang saya ucapkan Au-ai Bau-bai Tau-tai Tau-tai Jau-jai Rau-tai 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 Gow Goy Faw Fai Au Koi Kau Kai Lau Lai Mau Mai Nau Nai Waw Wai Hau Hai Yau Yay Au Ai Bau Bai Baik, bagus sekali. Kita lanjutkan Latihan Lin Khairun Khairin Lauhin Yaumin Wailun Qowlun Aynun Ghyru Yauman Syaiin Khaufin Khaufin Laisa Kaifah Syai'an Ilai'na Ilai'na Kaidan Alai'na Kaidan Alai'na Alai'ha Alai'na Alai'na Ro'ayna'hu Laro'ayba Alai'na Alai'na Ba'ayna'na Fir'auna Autadan Alaihim Wasyafataini Lasyai'un Alaikum Naumakum Haytalaka Solihaini Yalaitalana Bagus sekali, kita lanjutkan ke latihan berikut Yaitu latihan mad dan lin Untuk materi mad, teman-teman bisa ulang video sebelum ini Untuk mempelajari latihan-latihan mad yang lebih banyak Baik, sekarang kita latihan mad dan lin Waziran Fanadiratun 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 Aliman Aliman Faqirun Halimun Yatimin Rasulun Ghafurun Isyatin Mafazan Khitobin Solihan Su'uban Tahuran Kedibatin Kedibatin Nasiyatin Lilkhayri Lilkhayri Awzid Alayhi Sami'un Alimun Ilaihi Ilaihi tabtilan Fawzan Aziman Ghafurun Halimun Azaban 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 Ghalidun Aliman Aliman Hakiman Min Hukolilan Akadu Ukfiha Hadithu Musa Ini sudah kita pelajari sebelumnya di materi mad Yaitu Fathah Dan Alif Kecil Hadithu Musa Alaika Qaulan Cijarotan Hadirotan Ini juga kita sudah pelajari Mad Langsung Sambung dengan Alif Salah satu huruf mad Yaitu Alif Waw Ya Seperti disini Ja Dan Ha Tijarotan Hadirotan Mad Ta'murina Kholidina Fiha Baik Bagus sekali Kita lanjutkan Evaluasi Membaca Mad Dan Lin Baina Dhalika Wadolla Wadolla Anhum Ingat kembali pelajaran tasdidnya Wadolla Anhum Iza Tanafasa Kaifakana Waakidu Kaidan Latifan Khabiran Waqala Waqala Soaban Waqala Fazayyalna Baynahum Mahhilhum Qalilan Waqala Wa'inna Lasadiquna Fihita Fihita Takhtalifuna Fir'auna Wathamuda Fakai Fakaifat Tattakuna Bi Rabbihim Ya'diluna Fir'auna Rasulan Baik 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 bagus sekali Perlu diingat Baca diulang-ulang hingga benar Tidak dilanjutkan sebelum menguasai dan benar bacaannya Jadi teman-teman Diulang-ulang lagi video pelajaran yang sebelumnya agar semakin lancar dan fasih Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen Semoga bermanfaat Sekian pelajaran untuk hari ini Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah Wa'billahi taufiq wa'l-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih